ya halo anak-anak semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya anak-anak ya alhamdulillah baik ya mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama ya anak-anak semuanya kali ini kita akan belajar membuat tabel membuat apa anak-anak membuat tabel pada microsoft nah anak-anak setelah tabel kita buat kita akan memasukkan data ke dalamnya terkait dengan pengklasifikasian ya atau mengelompokkan ya nah ada pun detailnya seperti yang Mr. Abbas jelaskan sebagai berikut ini oke anak-anak semuanya Mr. Abbas membuat klasifikasi buah sesuai rasanya nih anak-anak ya Mr. Abbas membuat tabel nih nih tabelnya ada 3 kolom nah ada rasa asam atau kecut manis dan pahit nah diklasifikasikan dikelompokkan sama Mr. Abbas nih kalau kecut blimbing bulu ada asam jawa ada cermai manis ada durian siapa suka durian ini ya ada pisang ya ada sawo pahit ada buah zaitun pahit ada buah pare ada buah mengkudu ya nah anak-anak untuk membuat tabelnya kalian jangan lupa membuat nama kelas lalu pengelompokan boleh kalian nanti pengelompokan umpamanya bukan hanya buah anak-anak umpamanya klasifikasi atau pengelompokan kendaraan ya sesuai tempatnya ngomongnya disini ada kendaraan air disini ada udara disini ada darat udara dan laut kendaraan darat kendaraan udara kendaraan laut nah contohnya sebagai berikut anak-anak ya ini anak-anak sudah membuat nama umpamanya klik di bagian bawah nih ya kursornya enter lalu kalian bisa membuat tabelnya insert tabel kita membuat tiga kolom nah untuk ke bawahnya kalian bisa tarik empat judul satu tiga isi ya ini ke bawah karena Mr. Abbas terlalu gede Mr. Abbas mengecilkan ya dikecilkan ya untuk judul Mr. Abbas pakai huruf kapital ya umpamanya klasifikasi kendaraan ini kendaraan Mr. Abbas hmmm sesuai tempatnya nah Mr. Abbas gede juga nih F3 nah Mr. Abbas kasih judul gini anak-anak mamanya ini darat nah ini udara ini laut nah kalian bisa di blok di dalam tabelnya pakai center nah lalu kalian tulis darat semuanya ada bus selanjutnya bawahnya ada lagi becak nah darat ada lagi kereta hmmm Mr. Abbas pakai huruf besar malahan keret kereta hahahaha nah ini Mr. Abbas ganti pakai huruf kecil lowercase ini anak-anak jadi tahu kan nah untuk uppercase lowercase nah ini untuk huruf besar di depannya udara ada pesawat ada roket hmmm pakai chicken gak ini ya enggak kalau chicken dimakan anak-anak roket chicken namanya dan selanjutnya nah kalian bisa melanjutkan boleh kalian klasifikasi pengelompokan hewan sesuai habitatnya atau tempatnya ada yang di air ada yang di darat ya atau sesuai makanannya ada makan daging ada makan rumput ya daun-daunan gitu jadi klasifikasi dan bebas kalian yang penting bisa membuat ini tabelnya dan mengisikan datanya ya jangan lupa nama dan judulnya demikian anak-anak semoga kalian praktiknya berhasil selamat belajar sehat selalu demikian dari Mr. Abbas terima kasih ya anak-anak demikian penjelasan dari Mr. Abbas selamat praktik mandiri di rumah ya semoga kalian dapat memahami dan sukses dalam praktik mandiri selamat belajar semoga sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!